Terima kasih. 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 lagi Nita, kameranya sih ada cuman membisu tapi coba di-unmute, kamu ngomong tapi gak di-unmute jadi gak kedengeran sama ibu gak bisa kenapa coba-coba bentar ada ada ibu ya bisa bu oke, kenapa coba karena akarnya kuadrat karena 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 pangkat tertingginya adalah kuadrat ya betul karena pangkat tertingginya itu kuadrat jadi dinamakan fungsi kuadrat nah dari fungsi kuadrat ini ya bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c nah terdiri dari koefisien variable konstanta koefisien disini itu a a disini bisa yang lebih besar dari 0 bisa juga kurang dari 0 ya lebih besar dari 0 artinya dia bilangannya po si positif kalau kurang dari 0 berarti bilangannya negatif negatif nah bilangan ini bisa bilangan bulat bisa bilangan asli bisa bentuknya pecahan bebas yang penting dia berupa bilangan nah kalau a nya berupa angka 0 boleh gak sih gak boleh bu kenapa gak boleh nanti bukan bentuk umum fungsi kuadrat ya pinter ya nanti ketika a nya 0 ternyata bukan bentuk fungsi kuadrat karena x kuadratnya jadi 0 kalau b x plus c itu namanya fungsi apa fungsi linear fungsi garis garis lurus paham ya terus konstanta itu c samalah di algebra nah ini contoh nomor 1 ya sama dengan x kuadrat tambah 2 x tambah 1 a nya berapa nih 1 a nya 1 b nya 2 1 eh 1 eh apa yang temu ini susunannya kan susunannya sesuai ya a itu nempelnya sama x kuadrat a itu nempelnya sama x c itu sendiri berarti kalau x kuadrat disini koefisiennya berapa 1 a nya 1 b nya 2 b nya berapa tuh b nya 2 c nya 2 1 c nya 1 ini nyusun ya pokoknya lihat a itu nempelnya sama x kuadrat b itu dengan x c itu sendiri gak ada variable apapun gak tau nah ketika susunannya ibu pacak tetap a itu dengan x kuadrat b itu dengan x c itu sendiri nah nomor 2 adanya a, b, atau c a aja a a aja bu berapa nilainya 1 1 yang nomor 3 a dan b yang adanya a nya berapa a nya 1 b nya 4 3 4 tumpang ya yang nomor 4 a nya min 1 b nya min 1 3 b nya kosong c nya 3 ya b nya 0 lihat disini ada x gak gak ada gak ada gak ada ketika x nya tidak ada berarti b nya bernilai 0 0 ini ke c c nya 3 kalau yang nomor 5 a nya min 2 a nya min 2 b nya min 2 c nya 4 c nya 4 ok dan next ya ini slide ini membedakan bentuk umum fungsi kuadrat maksudnya disini hanya tentang a, b, dan c coefficient variable constata dan jangan ketuker a itu dengan x kuadrat b itu dengan x dan yang terakhir c itu yang berdiri set diri ya sekarang ke grafik nah grafik fungsi kuadrat nanti yang dipelajari itu itu menghitung nilai fungsi menghitung nilai fungsi ibu yakin ini di kelas 8 sudah jadi mengambil sebarang nilai x untuk dicari nilai y nya nah nanti x nya diambil sebarang nih y nya dicari terbentuk lah yang namanya koordinat titik nah koordinat titik ini yang disimpan ke diagram cartesius atau bidang koordinat yang ada mendatar itu sumbu apa x mendatar sumbu x kalau yang tegak sumbu y nah itu nanti disana kumpulan koordinat titik namanya bidang koordinat nah ketika koordinat titiknya sudah ditemukan kita bisa membuat gambar grafiknya itu dengan menghubungkan antara titik 1 titik kedua terus nah ini ketika titiknya terhubung terbentuklah grafik fungsi kalau sudah bisa membuat grafik fungsi kita bisa menganalisis nih yang pertama analisisnya ada titik puncak yang namanya puncak coba perhatikan catatan kalian yang kemarin ada grafik yang terbuka ke atas kan berarti puncaknya ada dimana grafik yang terbuka ke atas di kuadran 1 dan 2 kan kalian membuat grafik nih ada grafik yang terbuka ke atas kayak huruf U ada grafik yang terbuka ke bawah kayak huruf N ketika grafiknya kayak huruf U titik puncaknya ada dimana di atas atau di bawah di atas di bawah atas apa bawah ini jawabnya ada yang atas ada yang bawah kalau grafiknya terbuka ke atas kayak huruf U berarti nanti titik puncaknya ada di bawah nah titik puncak itu kalau grafiknya kayak huruf N berarti titik puncaknya ada di di atas kemudian analisis yang pertama tentang titik puncak analisis yang kedua itu mengenai sungguh simetri ada yang tahu nggak sungguh simetri itu apa tunggu simetri itu pernah mendengar simetri kalau dengar simetri ingatnya apa simetri ingat nggak yang ada yang namanya simetri lipat simetri putar yang kayak bangun datar yang kayak gitu ya itu ada di bangun datar kan nah sungguh simetri ini konsepnya kayak bangun datar jadi kayak sungguh simetri sungguh simetri kayak sungguh simetri lipat oh yang ditilep-tilep iya ditilep-tilep sekarang bisa oke ini dia puasa itu ya sungguh simetri itu kayak yang tengah-tengah tadi kayak yang dilipat dilipat berarti kan membagi dua sama besar antara yang kiri dengan yang kanan nah ini sungguh simetri nanti dicari sungguh simetrinya kemudian analisis yang ketiga itu nilai maksimum dan minimum ketika titik puncaknya ada di atas berarti nilainya maksimum atau minimum maksimum maksimum ketika titik puncaknya ada di bawah berarti nilainya minimum minimum sumguh simetri itu kan X ya disini itu simbolnya kalau nilai maksimum minimum itu simbolnya Y nah antara sumguh simetri dengan nilai maksimum minimum X dan Y ini ketika digabungkan itu titik puncak jadi dari titik puncak kita X nya dinamakan sumguh simetri Y nya dinamakan nilai maksimum atau minimum ada pertanyaan dulu gak tentang tiga analisis itu gak ada nanti dicontoh ya kalau diskriminan ini lebih ke rumus nanti rumusnya hampir mirip dengan persamaan kuadrat ini titik potong ada di persamaan kuadrat yang bentuk akar tapi ini bukan akarnya nah untuk lebih jelasnya kita lihat ke slide selanjutnya ini tentang grafik fungsi kuadrat nah disini yang pertama menghitung nilai fungsi dan menentukan titik koordinat ini nah yang pertama ini diusahakan dibuat dalam bentuk tabel ini fungsi yang pertama ini yang simple aja Y sama dengan X kuadrat ini kolom kedua ya terus fungsi yang kedua itu Y sama dengan negatif X kuadrat nah ini cara untuk mengisi tabel ini dengan kita pertama cari nilai X sembarang sembarang itu bebas terserah kalian mau mau berapa aja nilainya gitu nah kalau ibu ibu sarankan ketika mau menentukan X yang sembarang itu ambil bilangan positif sampai negatifnya tuh jadi semua diambil disini ibu ambil dari negatif 3 sampai 3 biar kita tahu pencerminannya gitu kayak tadi nanti ketahuan sumbu simetrik atau sumbu lipatnya disini pertama itu negatif 3 karena fungsinya X kuadrat berarti negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9 nanti titik ini titik koordinat titiknya negatif 3,9 tinggal dipasangkan paham gak contoh yang pertama ini paham gak yang contoh ini yang benar paham nah nanti dicari full semuanya ini nanti diperoleh hasilnya segini sambil dikoreksi ya takutnya ini ada yang salah min 2 dikuadratkan betul 4 betul terus itu tinggal dipasangkan negatif 2 dengan 4 min 2 koma 4 nah ini X,Y ini sebagai koordinat titik nanti yang kita plot ke bidang koordinat yang di samping tuh nah ini terbentuklah koordinat titiknya eh apa fungsi kuadratnya ini grafiknya ternyata grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat itu terbukanya ke atas ke atas nah ini analisisnya grafik terbuka ke atas saat nilai A nya lebih besar dari 0 tau A nya lebih besar dari 0 lihat di fungsi A nya itu berapa disini X kuadrat di fungsi ini A nya berapa nih 1 1 1 betul gak 1 1 betul gak lebih besar dari 0 betul 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 ketika fungsi itu mengandung A yang lebih besar dari 0 maka grafiknya akan terbuka ke ke atas terus kedua titik puncak ingat kalau terbuka ke atas titik puncaknya ada di mana di bawah di bawah nah di bawah itu berarti yang ini ya 0,0 0,0 ya terus yang ketiga sumbu simetri nah sumbu simetri tadi yang ini kan tengah-tengah ya itu simbolnya dengan sumbu X sumbu X itu yang datar yang tegak tadi yang datar nah di X berapa horizontal ya horizontal di X berapa sumbu simetrinya ini 0 tengah-tengah di 0 terus nilai minimum Y 0 atau gampangnya lihat aja di titik puncak 0,0 berarti X nya 0 Y nya 0 sudah sumbu simetrinya X nya sama dengan 0 nilai minimumnya Y nya sama dengan 0 tinggal lihat di titik puncak ada pertanyaan gak apa-apa gak kedengaran suaranya oh iya kurang jelas terdengar gak sekarang tapi kelihatan lah ya dari gambar lah ya dari tampilan jelas gak sekarang sekarang yang kedua juga sama ya hanya fungsinya kalau tadi A nya bernilai berapa ini lebih besar dari 0 lebih besar dari 0 bernilai 1 kalau yang kedua ini kurang dari 0 berapa kurang dari 0 negatif 1 berarti kebalikan kalau tadi grafiknya terbuka ke atas kalau yang ini pasti terbuka ke bawah cara membuat grafiknya sama cari dulu X sembarang terus dibuat dalam bentuk tabel dihitung nilai fungsinya terus ke bentuk titik koordinat barulah kita bisa menggambar grafik ini analisis saja tadi kayak tadi sama ya grafiknya terbuka ke bawah A nya kurang dari 0 titik puncaknya di 0,0 di situ nah dari titik puncak itu langsung aja X nya sama dengan 0 kalau X itu berkaitan dengan sumbu simetrik simetrik kalau Y sama dengan 0 berarti berkaitan dengan nilai nilai maksimum kenapa dikatakan maksimum? karena titik puncaknya ada di atas nah betul pintar karena titik puncaknya ada di atas nah ibu yang lainnya sambil mengikuti ya sambil merhatiin ada pertanyaan di slide ini? enggak bu enggak ada nah sekarang kita coba enggak ada isinya cuma ada di sini grafik grafiknya itu bisa ditulis FX bisa juga ditulis Y Y sama dengan X kuadrat tambah 1 nah ini dia melalui titik negatif 2,5 min 1,2 0,1 1,2 2,5 pertanyaan pertama bagaimana ke arah grafik untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1 arahnya ke mana? ke atas ke atas ke atas gampang ya ke atas bu yang kedua berapakah koordinat titik puncak fungsi? 0,1 titik puncaknya di? 0,1 0,1 bukan di 2,5 bukan negatif 1,2 bukan tapi tetap ya di 0,1 ini titik puncaknya kalau sumbu simetrinya di berapa? 0 X sama dengan? 0 kalau nilai ini terbentuknya maksimum atau minimum? minimum minimum minimumnya di? 0,1 0,1 0,1 minimumnya di? 0,5 2,5 sama dengan? 0,1 kalau menyebutkan 0,1 itu namanya titik kalau hanya menyebutkan 0 0-nya aja nih di sini nih di pertanyaan nomor 3 harus jawabnya X sama dengan 0 kalau pertanyaannya nilai maksimum atau minimum berarti kalau tadi sumbu simetri X kalau yang nilai berarti 1 1 1 itu sebagai? Y berarti jawabannya Y sama dengan 1 1 1 paham? paham jelas ini? papit ada pertanyaan gak nih? papit nandan coba gak kedengaran suaranya? masa? ibu udah udah ini loh udah keras suaranya gedein ya suaranya aja coba volume di HP apa? di komputer kalian pake headset atau? pake headset ya nah pake headset lebih jelas tuh gue aku juga pake headset bu tuh rahap raja yang lainnya kameranya dibuka dong ibu pengen liat wajahnya gak apa-apa belum mandi juga ganteng bu iyalah sob rupa megat kak sep mau istri gelis nyatuh bu rupa megat gelis ya betul kan ibu ada salah kan? enggak bu iya sob ibu patuh kameranya tapi mana suaranya? hadir hadir sob pingin malu-malu dibuka kameranya gak apa-apa ibu kan pengen liat pengen tatap aku belum mandi ibu mungkin ibu gak akan kecium baunya ada bu pangan sekolah bu iya makasih sekat tuh dibakilanku ibu serennya pangan seseorangnya juga aduh abucin bu aduh siapin bu bangun tidur udah bucin ya aku terus mandi udah oke ini udah bu oke ibu dibuka kameranya nanti sesi terakhir kita foto bareng oke oke halo bu gak apa-apa foto di Jonas bu foto di rumah masing-masing bencana kita next slide ya paham yang tadi oke sekarang ke yang terakhir nih diskriminan diskriminan ini nah kalian pasti gak asing ada bentuk ini B kuadrat min 4 AC ada di persamaan kuadrat yang sama buddhistri di rumus rumus ABC menentukan X1 X2 inget gak inget nah pokoknya ada ini ya ada B kuadrat min 4 AC nah B A B C ini tetap kembali ke bentuk umum fungsi kuadrat nilai A itu yang nempel sama apa dengan X kuadrat dengan X kuadrat B itu dengan X B dengan X kuadrat apa dengan X X dengan X kalau C dengan dengan sendiri kalian harus paham bentuk umum fungsi kuadrat supaya kalian tahu mencari nilai diskriminan itu gimana karena ini berkaitan dengan ABC nya itu yang tadi ketembakanmu nantinya enggak tebak tebakan tinggal dilihat jadi fungsinya tebak-tebak kan bisa itu lanjutnya kan lihat C nya terus dibagi gimana-gimana gimana-gimana nih contohnya berapakah nilai diskriminan untuk fungsi Y ibu punya fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 3 sebelum menghitung diskriminan coba kalian ramal fungsi Y ini akan terbuka ke atas atau ke bawah ke bawah ayo ada yang jauh atas ada yang bawah atas apa bawah 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 lah yang jawabannya bawah Cung mana bu Cung nya bu yang terbuka ini terbuka ke bawah ya alasannya kenapa karena kurang dari nol kurang dari nol apanya A nya pun X nya bu X nya bu X nya apanya Y Y 1 apanya A nya min 1 A nya A nya negatif 1 negatif 1 disini ya A nya negatif 1 kenapa jadi ini akan terbuka jadi ini akan terbuka ke bawah nah ini nama 3 3 nya sebagai C dengan memperhatikan bentuk umum fungsi kuadrat nah bentuk umum fungsi kuadratnya ibu tuliskan di bawah grafik ini ya A nya negatif 1 betul betul P nya 0 0 betul ya C nya 3 C nya 3 nah baru lah dimasukkan ke dalam formulanya B kuadrat min 4 AC B nya 0 0 dikuadratkan 0 0 tetap min 4 AC A nya negatif 1 C nya 3 ini perkalian semua min 12 eh plus 12 plus 12 min kali min plus plus 4 kali 1 plus plus 4 kali 3 jadi 12 0 sama 12 12 nah ketika 12 diskriminannya 12 artinya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 kalau 12 lebih besar lebih dari 0 lebih besar dari 0 dari 0 ini kenapa 2 titik iya berpotongan 2 titik ini 2 sungguh simetri ada di gambar yang pertama ya D nya lebih besar dari 0 A nya kurang dari 0 ini nih yang merah di kolom yang pertama yang merah dia kan berpotongan memotong 2 titik pada sungguh X ini diskriminan pokoknya kalau diskriminan sih lebih ke menghitung asalkan kita paham dari bentuk umum fungsinya tadi nilai ABC nya kapan A nya positif kapan A nya negatif terus A itu yang mana B nya yang mana C nya juga yang mana itu yang harus dipahami supaya bisa mengerjakan mencari nilai diskriminan dan sampai ketukar antara A dengan B karena sama-sama berdampingan dengan variable kalau C kan jelas ya berdiri sendiri yang konstanta itu pasti C ada pertanyaan dari slide 1 sampai slide 8 ada tugas tugasnya gampang nanti Ibu tugasnya Ibu udah upload di edulogi kemarin kan kirimnya di Google Classroom nah sekarang mau di edulogi kalian coba nanti kerjakan caranya tetap sama ya kerjakan di buku latihan atau di catatannya langsung di foto foto terus kirimkan di edulogi suara salah enggak ada yang ditanyain enggak 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 masih punya waktu satu jam nih kita diskusi bareng iya Bu iya Apit mana Apit suaranya enggak boleh nanya Apit katanya mau nanya sop nanti temennya yang bisa jawab juga enggak apa-apa jawab masih banyak yang ditutup ya layarnya enggak kalau gak salah minggu depan itu tanggal merah ibu itu ada yang mau nanya siapa yang nanya sebutkan nama dan kelas iza 9f ibu aku mau minta yang cara ngitung yang diskriminannya mau diulangin cara ngitung oke iza 9 di poto ya bisa 9f oh fit kok ya bu diskriminan oke ini nanti ibu kasih contoh lain enggak ini kan pertama kan nanti pasti diketahui nilai bentuk fungsinya disini fungsinya y sama dengan negatif x kuada tambah 3 nah dari fungsi ini dicari abc a itu negatif 1 b nya 0 karena gak ada x disini c nya bernilai 3 kalau abc nya sudah tinggal substitusi ke b kuadrat min 4ac rumus yang diatas yang gede tuh b kuadrat b nya 0 0 di kuadrat kan hasilnya 0 0 min 4 tetap ini formula dari diskriminan a nya itu negatif 1 ini tanda kurung yang pertama min 1 kaya nya 3 nah kurung ketemu kurung ini bentuk perkalian ya min 1 kali 3 min 3 min 3 min 3 min kali min positif tambahkan kalikan lagi dengan 4 12 12 nah disini hasilnya 12 0 tambah 12 12 12 karena d nya lebih besar dari 0 berarti kita punya kolom yang pertama nih hubungkan dengan nilai a nya a nya positif negatif 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 jadi dia akan terbuka ke bawah dan memotong di 2 titik ini jadi fungsi dari diskriminan itu untuk melihat grafiknya berpotongankah dengan sumbu atau tidak karena disini ada grafik yang memotong ada grafik yang menyinggung kalau menyinggung itu satu titik ya ini ketika d nya sama dengan 0 ada juga yang d nya kalau kurang dari 0 itu dia bersifat definite positif definite negatif nah ini yang tidak berpotongan atau melayang bisa fungsi dari diskriminan itu untuk melihat apakah grafiknya berpotongan dengan sumbu atau tidak sudah jelas belum sudah jelas 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 kita ke slide yang awal tadi nih kita coba yang nomor 1 coba kalian kerjain di kertas nanti tunjukin ke layar diskriminannya berapa di kertas kalian masing-masing yang nomor 1 nanti bu gak ada kertasnya bu cari diskriminannya coba apa bu yang nomor 1 itu apin belajar ayo semuanya semuanya belajar disana Y X kuadrat tambah 2 X tambah 1 ibu 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 bener gak isinya coba tunjukin ke layar ini bukan bu siapa nih sebutin namanya dulu Zahra dari kelas 9E kelihatan kelihatan gak bu enggak belum enggak biar biasa enggak bisa ya enggak enggak tapi kecil-kecil mana-mana tadi enggak bisa ya udah gak usah soalnya masih sambil bahas kayaknya yang gak yang gak muncul fotonya kayaknya bu bu ya tuh banyak banget ini pak eh ini pak ini bu aduh aduh padu wiki damai tuh padu wiki damai ada penampakan gimana coba yang sudah berapa hasilnya D-nya min 8 D-nya min 8 ada lagi iya nomor 1 0 celsia berapa celsia berapa hasilnya D-nya berapa 8 celsia 0 0 ya itu ya Raffika tadi udah berapa tuh 0 Raffika Raffika Raffikanya begini 0 ya nandia berapa 0 jawabannya 0 apa min 8 0 jawabannya min 0 A-nya tadi berapa A-nya 1 A-nya 1 terus B-nya 2 B-nya 2 C-nya B-nya 2 1 C-nya 1 B kuadrat berarti 2 kuadrat 2 kuadrat 4 4 min 4 min 4-nya tetap A-nya 1 C-nya 1 1 kali 1 1 1 1 kali 4 4 4 4 kurangi 4 0 4 kurangi 4 jadi 0 yang 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 B-nya min 4 dikurangi 4 B-nya itu 4 positif 4 kan disini positif 2X jadi 2 kuadrat 4 oh jadi min 4 jadi min 2 dikali min 2 gitu enggak 1 kali dulu baru ditambahin min enggak ada min disini 2-nya positif enggak negatif ini kan tadi ada min B kuadrat bu yang menungkusnya enggak oh enggak D-nya itu B kuadrat lupa ini B-nya itu B kuadrat D sama dengan B kuadrat min 4 AC nah kalau dari hasil yang nomor 1 berarti nanti grafiknya yang mana nih D-nya sama dengan 0 A-nya gimana 0 A-nya positif negatif positif 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 berarti gambarnya yang biru atau yang merah yang biru yang biru dia menyinggung di satu titik dan terbuka ke atas paham paham satu lagi deh kali aja nemu yang kurang dari 0 yang nomor 3 nomor 5 nomor 3 nomor 3 3 apa bu enggak ada C-nya ya enggak apa ketika enggak ada enggak apa berarti 0 siap bu coba pint pint kurang amin yang yang te tuh temen kali 8 sama dengan 8 eh 16 Bu 16 lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 lebih besar dari 0 yang mana kolom 1, 2, atau 3 biru 3 kolom pertama, kedua, atau ketiga yang lebih besar dari 0 3 2 3 apa edan kolom pertama kedua, yang pertama ini kalau ketiga kan kurang dari 0 ya, gak dilihat layarnya A nya berapa A nya? A nya 1 lebih besar dari 0, berarti gambarnya yang biru apa merah? biru yang biru gampang ya, diskriminan susahnya di apa tanyain masih ada waktu kesulitannya di mana berarti mabu belum sampai yang bikin grafik ya Bu ya membuat grafik apa di ini? nah ini yang sampai menganalisis grafik itu terbuka ke atas ke bawah titik puncaknya di mana sumber simetri jangan sampai sini Bu ibu 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 pengen nanya boleh iya sampai situ kalau misalnya titik potong terhadap ia itu maksudnya gimana ya Bu? titik potong terhadap siapa itu? harap Bu harap ada iklan dulu apa? patima titik potong terhadap Y ngitung maksudnya ngitungnya gimana? terhadap Y ma liat C nya ya Bu ya titik potong terhadap sumbu Y maksudnya iya iya titik potong terhadap Y ibu liat C nya aja iya liat C nya X nya 0 X nya 0 nanti liat nilai C nya berapa C nya yang mana? misal di gambar 1 eh gambar 1 dan di nomor di nomor 1 yang tadi ya A nya berapa nih? 1 B nya 1 B nya? 1 B nya 2 C nya? 1 1 ketika akan dicari titik potong terhadap sumbu Y titik potong Y X nya berarti 0 X nya 0 0 kuadrat? 0 0 2 kali 0? 0 0 0 tambah 0? 0 tambah 1 1 1 makanya tadi ada yang nyelatukan singkatnya lihat C nya C nya berapa? di sini C nya 1 berarti titik potongnya 0 koma 1 eh 1 0 1 kalau nyari ke titik potong terhadap sumbu X pakai diskriminan atau bisa juga dengan di persamaan kuadrat itu memfaktorkan memfaktorkan pakai rumus ABC atau melengkapkan kuadrat itu bisa salah satu buat nyari titik potong karena ada ada kalanya apa ketika memfaktorkan itu ada kalanya nanti nemu X nya 0 nanti 0 koma berapa untuk Y kalau Y nya yang 0 berarti nanti titik potong terhadap sumbu X jadi tetap fungsi kuadrat ini berhubungan dengan persamaan kuadrat persamaan kuadrat berhubungan dengan relasi dan fungsi terus aljabar juga ini berhubungan semuanya itu makanya konsep memfaktorkan memfaktorkan itu yang mencari nilai X1 X2 itu harus diingat lagi kalau ini Ibu sengaja materi fungsi kuadratnya Ibu singkatin aja nggak terlalu ini yang penting kalian paham nih kalau membuat grafik Ibu yakin bisa asalkan bisa menghitung nilai fungsi ini yang terbentuk tabel karena analisisnya sama kan gampang yang tadi terbuka ke atas ke bawah positif ke negatif titik kuncak dimana kayak gitu ya tetapi rata-rata kesulitannya itu disini ketika menghitung nilai fungsi nah menghitung nilai fungsi ini sama aja kayak waktu belajar aljabar relasi fungsi nah ini sama bahkan di SD pun kalau mau buat grafik garis ya SD SD belum mungkin kelas 7-8 kayaknya udah ya garis lurus grafik garis kan pasti menentukan X-nya dulu nih cuman X-nya paling nggak nggak banyak nggak sebanyak ini paling ada 4 nanti baru dicari titik titik koordinatnya berapa dihubungkan garisnya gitu kan ini juga sama fungsi kuadrat hanya lebih banyak aja iya ada yang ditanyakin nggak udah jelas berarti kalau ada yang ditanyain siap-siap ulangan itu bu ulangan lagi bu baru juga sekali ngejumbo nggak apa-apa segaja nih nanti ini materinya ibu sengaja upload juga di edulogi jadi kalian bisa berulang kali nih baca ini contoh singkat intinya nanti ulangan pun nggak akan terlalu ribet gimana tapi ibu satuin sama persamaan kuadrat yang persamaan kuadratnya lihat catatan yang dari budestri nanti yang bikin soal persamaan kuadrat tetap budestri karena budestri yang kemarin megang takutnya kalau ibu yang bikin nanti nggak nyambung budestri ngajarinnya apa ibu ngasih soalnya yang gimana tingkat kesulitannya nanti takutnya beda kalau ibu nanti khusus membuat yang fungsi kuadrat nanti ulangannya satu tapi untuk dua nilai ada nilai persamaan kuadrat ada nilai untuk fungsi kuadrat itu dianggap ada dua nilai nanti jadi ini pokoknya kalian kalau ada yang ditanyain jangan sungkan boleh jawab di telegram boleh WhatsApp juga bisa cuman ibu jawabnya agak lambat ya itu nggak nggak terlalu cepat kalau menjawab di WA apalagi kalau WA suka ketumpuk-tumpuk kalau di telegram agak mending itu nggak terlalu ini karena telegram khusus untuk di sekolah nanti kalau ada yang ini jangan sungkan buat nanya teruasa ya imita pada kemana imita nih kalau misalnya bu yang nanyain X max atau min yang rumusnya min B per dua kali A itu yang gimana bu X max atau min sama dengan min B per dua kali A min B per oh itu sama itu pakai rumus ya ya nah kalau itu sebetulnya itu kayak titik puncak titik puncak kan tadi titik puncak itu X,Y ya ya X, apa titik puncak itu nilai optimum bukan iya nilai optimum itu yang yang Y nya optimum itu ada maksimum minimum kalau kata kuncinya nilai berarti itu Y nah kalau X itu min B per dua A kalau Y itu min D per empat A ya gitu bukan itu X itu sebetulnya cara menentukan titik puncak tanpa menggunakan menggambar grafik gitu jadi ini pakai rumus asalkan kalian tahu nilai A, B, dan C iya ini ini pengumuman bu yang belum mengambil validasi data sebenarnya ya semua sebenarnya ya sepatnya untuk pendaftaran ya oke ya sami-sami kita coba ya kita ini kan yang ini di grafik ini ibu ada dua kan kita coba yang kedua nih Y sama dengan negatif X kuadrat yang mana bu negatif X kuadrat anggap aja kita gak tahu grafiknya ini buat cek aja ya ya sama dengan negatif X kuadrat kelihatan di layar yang warna kuning ini ada A nya berapa itu A nya min 1 A nya min 1 B nya min 1 B nya berapa ini B nya gak ada C nya C nya 0 0 gunakan rumus yang tadi kelihatan gak 0 no no rumus simetri atau titik puncak yang X X sama Y gunain dua-duanya berapa bu yang nomor ini rumusnya yang ini ya kelihatan kan X nya min B per 2 A Y nya min D per 4 A 0 bu hasilnya 0 Y nya yang X kalau X min min B nya 0 per 2 kali min 1 min 1 berarti 0 per berapa min 2 hasilnya 0 0 terus Y nya yang Y diskriminan yang tadi min 2 min 2 X nya berapa yang X nya 0 X nya 0 ini ya kalau Y nya juga Y nya berapa 0 0 juga kalau secara grafik kita menentukan pakai grafik ngegambar langsung kelihatan 0,0 tapi kalau kita gak mau bikin grafik kita bisa pakai rumus ini ini sama aja titik puncak X nya sebagai sumbu simetri Y nya sebagai nilai optimum optimum nya bisa maksimum maksimum jadi itu pakai rumus cara lain menentukan titik puncak tanpa menggambar kalau menggambar caranya ini ya pakai tabel kalau mau tidak pakai gambar berarti pakai gunakan yang ini yang tadi disebutkan ada di buku paket kan ya ini ya ini ada di buku paket ini titik puncak tetap X nya tadi apa sumbu simetri Y nya nilai optimum so apa lagi oh iya titik pengumuman ya terutama untuk kelas ibu kelas ibu yang kemarin bagi rapot belum mengambil selebaran file untuk diisi itu untuk daftar ujian daftar ujian itu jadi diusahakan orang tuanya ke sekolah buat ngambil selebaran nanti nanti ngumpulin lagi ke sekolah karena harus ada file yang dilampirkan kalau sama kita gak apa-apa bu kalau orang tuanya gak bisa sebisa mungkin sih orang tua harus orang dewasa sebisa mungkin anak-anak gak boleh orang tua aku kerja dua-duanya bu ya gimana dong sama kakak boleh bu kakak boleh lah asal kakaknya kakaknya di Garut gak bodor Wildan bukan aku bu oh bukan Wildan suara siapa tuh tadi gak tau Wildan bener bu Wildan iya kan kayaknya suara Wildan ibu tau itu itu keliatan pokoknya 9D terutama tuh yang banyak yang belum karena ibu merasa memang belum membagikan terus kelas lain kalau memang belum juga tolong segera ke sekolah ya orang tuanya nanti apa dikasih selebaran untuk diisi file-nya gitu ngumpulin yang fotokopi ijasa yang kayak gitu harus disiapin ya ya bu nanti ibu umumin juga di apa di kelas di grup kelas ibu grup orang tua aja bu iya sama kalian sampaikan juga ke orang tua tuh bantuin ibu jarang dibaca ya makanya ada yang ditanya ada yang ditanya gak bu ih gak mulu ada para ruasa bu ibu 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 waktu menghitung nilai fungsinya yang nilai next-nya itu boleh beberapa gitu maksudnya harus segitu atau boleh empat aja boleh yang penting ada positif sama negatif misalkan dari min 2 sampai 2 dan usahakan nol itu selalu diikut sertakan yang netralnya gitu supaya kenapa harus banyak supaya kelihatan kalau misalkan hanya sedikit bisa aja grafiknya yang baru kebentuknya kayak gini gitu jadi kita belum tahu ini tuh grafiknya mau gimana dari sini mau turun ke bawah atau naik ke atas gitu makanya diusahakan banyak mengambil sembarang nilai X supaya ketahuan dari sini dia lanjut ke atas atau turun ke bawah karena ada grafik yang grafik itu macam-macam ada yang berupa garis ada yang berupa lengkungan grafik itu ada kayak gini ada yang garis ada yang lengkuran dari atas ke bawah langsung ke bawah ada yang berupa lingkaran ini juga grafik ada yang lengkungan nah ini yang kita pelajari fungsi kuadrat gitu hanya sebisa mungkin X-nya diambil lebih dari lebih dari 3 lah supaya kita tahu dia di gambarnya betul membentuk fungsi kuadrat atau parabola atau tidak ya ya bu 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 kamu kelihatan rambutnya doang ini bu tantang bu belum mandi bu belum mandi bu ya sebentar ya bu aduh ini mana nggak ngontenan sarap sarap sementara lagi di jok motor di tukang fotokopian jika numpas di meja bulat dan numpas di sekolah oh meja bundar bapak ada yang bisa cek ideologi nggak bisa sambil cek ideologi beda bu keadaan ke luar itu udah di post tugas tugasnya yang ini sih sebetulnya ada di di tayangan ini juga ada ini yang tugas gue udah udah ke udah masuk belum belum ada belum ada ya nanti 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 ibu coba foto aja bu ya ini untuk apa untuk cadangan ini di foto dulu sama kalian nanti ibu share ulang di ideologi ngumpulinnya ke ideologi pokoknya ya nanti di cek siap bu ini di foto dulu gampang kok jawabannya juga kan ya di SS bu apa ya terserah mau di SS siapin benang SS ini tuh ini tuh yang lainnya yang gak muncul fotonya ada hadir bu hadir apa enggak gak tahu bu hadir suara teasa ini ini aja bu iya makanya yang lainnya yang lainnya kemana ya kalau asal dan aktif dan mulai aktif ya bun padir kalian kalian lihat ke kamera 1,2,3 1,2,3 buat ini rekapan absen ya biar ini takutnya ibu ibu nge-rekap ibu udah checklistin tapi takut ada yang gak ke checklist pada lihat ke kamera aja nanti kalau ibu bilang selesai lagi ya ini masih terima kasih terima kasih terima kasih enggak oke udah udah ibu ini buat rekap absen ya atur nuhun bu bentar ya assalamualaikum kesadayana dan gak kontenan rumah darah mang ayo tepuk semangat PJ tepuk semangat sepuk semangat mak enggak emang itu para lewasan episode dan mahal dan oh bisa enak oh iya 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 ibu tadi emang garaneng enggak ada bu tuh weh bapak ini ini pada kangen sama pandemi di stop share apa masih kenal aku enggak ini udah kan udah udah di ini kan udah ini foto ini bapak sombong do nah bapak sombong senyum dulu dong senyum dulu tuh mau di foto ulang sama pademi senyum lihat kamera nyalain kameranya semua nyalain Lihat sini, 1, 2, 3. Lihat sini, 1, 2, 3. Eh, salah. 1, 2, 3. Yang slide terbaik. Lihat lagi, masih lihat sini. 1, 2, 3. Yang ketiga. Lihat sini, lihat sini, lihat lagi. 1, 2, 3. Astaga, lagi. Oke. Lihat sini, lihat lagi. Aneh. Pertemuan hari ini, dicukupkan ya. Tinggal ditunggu di edulogi, tugasnya, sama materi yang tadi juga ibu share ulang. Jadi kalian bisa baca lagi di sana, materi sama tugas juga ada. Tugasnya di modul, modul nanti di halaman yang paling terakhir. Ada tugasnya yang tadi yang kalian foto juga. Iya, bu. Oke. Sudah sekian dari ibu. Ulangan kapan? Ulangan kapan? Minggu depan kan libur. Mengapa? Minggu depan, kalau nggak usah tangan merah. Jadi nggak jadi ulangan? Iya, di minggu depannya lagi, pokoknya. Oke. Ya udah. Kalau ada pertanyaan atau apa, langsung jawab di aja di telegram. WA atau terserah apa, pokoknya kontak aja langsung ya. Ya. Oke, ya udah. Ibu cukupkan. Perlu iki dan kangen. Perlu iki. Ada anak dan kangen kayaknya. Ibu cukupkan. Sekian dari ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.